Intro Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 5 Juli 2024 Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Wahyu 21, ayatnya yang ke-27 Yang demikian bunyinya Namun tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kejijikan atau dusta Melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu Shalom Jumat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang suka cita Jumat yang terkasih Menampi adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan beras dengan cara tradisional Sebelum ditanak menjadi nasi, beras terlebih dahulu dibersihkan dari benda-benda yang dapat mengganggu kenyamanan dan kenikmatan ketika disantap Kenyataannya ada banyak benda yang ada di dalam tumpukan beras Mulai dari kerikil, kutu, ataupun padi yang tidak sempat atau tidak dapat terkupas Semua benda-benda itu diambil dan dibuang supaya beras tersebut menjadi nasi yang bermutu tinggi Semuanya dipilih dan dipilah dengan cermat dan teliti Sehingga ketika disajikan dapat memberikan rasa enak bagi yang memakannya Jumat yang terkasih bacaan kita saat ini menceritakan penglihatan Yohanes tentang Yerusalem baru Sebagaimana yang kita baca bahwa keadaan Yerusalem baru digambarkan sangat berbeda dengan keadaan dunia saat ini Yerusalem baru menjadi satu pengharapan dari Yohanes tentang pemulihan Tentang pemulihan Allah terhadap konteks kehidupan bersama cermat-cermat di Asia kecil Yang mana saat itu mengalami penderitaan Yerusalem baru digambarkan dalam kondisi yang sangat kudus dan suci Dimana tidak ada lagi laknat, kenajisan, kekejian, atau dusta Kondisi kehidupan yang tidak lagi ada dosa di dalamnya Sehingga hanya orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci yang akan merasakan kehidupan di Yerusalem baru Semua akan dipilih, semua akan dipilah sesuai dengan kuasa dan kasih karunia Allah Dari apa yang menjadi kesaksian Yohanes dalam kitab Wahyu Sekiranya dapat mengingatkan kita untuk senantiasa mengupayakan kesucian hidup kita Kita sebagai umat Kristus adalah bagian dari orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Untuk mendapat bagian di Yerusalem yang baru Maka marilah kita menjauhkan diri kita dari tindakan-tindakan cemer Dan senantiasa hidup dalam kekudusan Sebagaimana yang Allah kendaki Supaya pada saatnya ketika Tuhan Allah memilih dan memilah Nama kita ikut tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah Selamat berrefleksi bagi kita semua Tuhan memberkati kita Marilah Bapak Ibu kita bersatu hati kita berdoa Alayumah Kudus kami sungguh mengupayakan Ketika kami menjalani kehidupan kami Tuhan yang terus memilih dan memilah kami menjadi anak-anak Tuhan Yang boleh menuturkan tindakan-tindakan yang baik Sebab Engkau yang telah memilih kami untuk menjadi anakmu yang suci, yang kudus Biarlah kami juga dapat menghidupi dalam kehidupan kami hari sehari Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!